Intro Hai Bermirsa, sahabat semua Terima kasih sudah di video kali ini ya Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Prediksi 7 Zodiac yang akan memiliki Keberuntungan yang sangat baik sekali Di tanggal 28 Juli 2022 Apakah Zodiacnya termasuk Bermirsa Semoga saja iya Tapi sebelum saya membacakan predisinya Mohon teman-teman support dulu channel ini Dengan cara mengklik like Dan juga subscribe bagi yang belum Jangan lupa juga Pemirsa klik tombol share Agar sama-sama kita membangun channel ini ke depan Supaya lebih baik lagi, terima kasih Baiklah sekali lagi Pemirsa semua Saya sampaikan bahwa prediksi Zodiac keberuntungan ini Adalah prediksi yang sifatnya umum Pemirsa yang mungkin hasilnya akan beda-beda Dengan Anda secara spesifik Seperti dia, tapi ini prediksinya secara umum Jadi silahkan cocokkan energi Anda Mudah-mudahan bisa Hoki gitu ya, amin Baiklah pertama-tama Pemirsa Zodiac yang beruntung di tanggal ini Yaitu teman-teman yang bernaung di Zodiac Yaitu Scorpio Hai apa kabar sahabat Scorpio semua Terima kasih sudah hadir Disini ada pesan keberuntungan dari kartu The Three of Wands Yang artinya sahabat Scorpio Sepertinya Kamu akan mengemban tanggung jawab yang baik Hari ini sahabat Scorpio Jadi dapat menyelesaikannya dengan cukup baik Orang juga akan lebih puas dengan hasil kerja kamu Sahabat Scorpio Sehingga orang akan dapat dengan mudah memberikan kamu kepercayaan untuk berikutnya Dan kalau kamu bisa istilahnya Menyelesaikan kepercayaan tersebut Untuk pekerjaan tersebut dengan cukup baik Maka tidak dipungkiri Rejeki pun akan mengalir Sederas kepercayaan orang mengalir kepada Anda Next untuk zodiac yang beruntung berikutnya Pemirsa Yakni teman-teman yang bernama di Zodiac Cancer Hai apa kabar sahabat Cancer Semua terima kasih sudah hadir Saya buka dulu kartu Anda Disini ada pesan keberuntungan dari kartu The Three of Pentacles Yang menyarakan sahabat Cancer Sepertinya di hari ini sahabat Cancer Kamu akan memiliki Poin keberuntungan yang cukup bagus Sahabat Cancer Akan ada bantuan ataupun rezeki datang Dari teman atau kawan dekat Sahabat Cancer Atau bisa saja sahabat Cancer Hari ini ada peningkatan omset Dari bisnis yang kamu lakukan Seperti itu ya Amin Semoga saja bisa bermanfaat Sahabat Cancer Jadi kerja keras kamu Dan usaha yang kamu bangun selama ini Itu terbukti tidak sia-sia Next untuk zodiac yang beruntung berikutnya Pemirsa Yakni teman-teman yang bernama di Zodiac Leo Ya hai apa kabar Sahabat Leo semua Apalagi buat kamu pemirsa Yang lahir dari tanggal 24 Juli Sampai dengan tanggal 23 Agustus ya Kamu termasuk orang yang bergolongan Zodiac Leo Disini pemirsa Ada pesan dari kartu The Seven of Cups Yang menyarakan Sahabat Leo Kemungkinan besar Kamu mendapatkan salah satu Dari apa yang sudah kamu inginkan Hari ini akan bisa kejadian Sahabat Leo ya Entah kebagian apa yang sudah Kamu nantikan Sahabat Leo tetapi akan berpeluang Ada salah satu yang terjadi di hari ini Sahabat Leo Jadi Apapun yang terjadi itu ya Sahabat Leo ya Syukuri Sahabat Leo Semakin disyukuri Semakin dinikmati Itu akan semakin besar Terasa manfaatnya Amin ya Sahabat Leo ya Dan jangan lupa Berbagi gitu ya Sahabat Leo ya Kalau ada rezeki lebih Dan Berbagi pun juga Tidak hanya Dalam bentuk uang saja Bisa dalam Membelikan seseorang sesuatu Gitu ya Atau Membelikan Anggota keluarga Oleh-oleh Sepulang kerja Atau mungkin silahkan Membantu orang lain di jalan Silahkan ya Sahabat Leo ya Perbuatan baik kamu Akan dibalas Berkali-kali lipat Dengan rezeki yang lebih besar lagi Next Untuk Zodiac yang beruntung Keempat pemirsa Yakni teman-teman Yang bernaung di Zodiac Yaitu Virgo Hai apa kabar Sahabat Virgo semua Saya buka dulu kartunya Disini ada pesan Dari kartu The Queen of Pentacles Yang menyarakan Sahabat Virgo Kebaikan Atau Rezeki besar Yang sudah kamu nantikan Atau keputusan baik Yang sudah kamu tunggu-tunggu Sebentar lagi Akan segera hadir Sahabat Virgo Nah mudah-mudahan Dengan datang Kepasian itu Dengan datang Kepasian hal baik tersebut Sahabat Virgo Dapat membuat hati kamu Menjadi lebih tenang Atau lebih senang Sahabat Virgo Amin Jangan lupa berterima kasih Pada doa-doa Dan juga orang-orang Yang selama ini Sudah mensupport kamu Dengan baik Next Untuk Zodiac berikutnya Yang kelima Yakni teman-teman Yang bernaung Di Zodiac Yakni Aries Hai apa kabar Sahabat Aries semua Kamu termasuk Zodiac yang beruntung Ya pemirsa Saya buka dulu kartunya Disini ada pesan Yakni dari kartu The Four of Wands Empat buah tongkat Yang misalkan Sahabat Aries Keseimbangan Finansial kamu Cukup baik Hari ini Sahabat Aries Pengeluaran kamu Emang ada Dan tidak terlalu besar Sahabat Aries Tetapi Pemasukan kamu pun Juga ada Jadi Sahabat Aries Sepertinya Dari sisi rejeki Hari ini Masih tergolong cukup Ya Sahabat Aries Tetapi Sekali lagi Sahabat Aries Yang perlu kamu hindarkan Adalah gaya hidup Yang tidak perlu Sahabat Aries Karena gaya hidup Seperti itu Hanya akan Menguras Budget Anda Untuk hal-hal Yang tidak dapat Diinvestasikan Ya Sahabat Aries Next Untuk Zodiac Yang beruntung Keenam Pemirsa Yakni teman-teman Yang bernaung Di Zodiac Capricorn Apa kabar Sahabat Capricorn Semua Terima kasih Sudah hadir Saya buka dulu Kartu Anda Disini Sahabat Capricorn Ada pesan Dari kartu Yakni The Seven of Pentacles Yang mengisyaratkan Sahabat Capricorn Sepertinya Kebaikan Atau mungkin Rezeki besar Yang kamu tunggu-tunggu Sebentar lagi Akan hadir Sahabat Capricorn Tetapi Untuk Mengupayakannya Butuh banyak Kerja keras Sahabat Capricorn Jadi Tidak bisa Langsung Kelihatan hasilnya Sahabat Capricorn Tetapi Butuh kerja keras juga Namun Namanya Orang yang bernaung Di Zodiac Capricorn Memang sudah terbiasa Hidup dengan kerja keras Jadi saya yakin Sudah terbiasa Dengan mendapatkan Rezeki ini Itu ya Sahabat Capricorn Amin Next Untuk Sodiak yang beruntung Ketujuh Pemirsa Yang ini Teman-teman Yang bernaung Di Sodiak Taurus Apa kabar Sahabat Taurus Terima kasih Sudah hadir Saya buka dulu Kartu Anda Disini ada pesan Dari kartu The Lovers Keberuntungan Kamu dalam hal Asmara Cukup bagus Sahabat Taurus Di hari ini Siapa tahu Sahabat Taurus Buat yang single Ada berpeluang Berkenalan Dengan seseorang Sahabat Taurus Yang dapat menarik Perhatian kamu Sepertinya Atau mungkin Sahabat Taurus Yang sudah berkeluarga Keharmonisan Dan juga Beberapa persoalan Dalam hal rumah tangga Sudah mulai terselesaikan Sahabat Taurus Atau menemui jalan baik Sehingga Kondisi asmara Hari ini Bisa dikatakan Cukup tenang Keberuntungan asmara Cukup bagus Sahabat Taurus Kalau keuangan Bagaimana Sepertinya Aura Kamu sendiri Sahabat Taurus Itu memikat Banyak kesempatan Peluang emas Saat ini Sahabat Taurus Untuk bisa Mendapatkan uang Hanya saja Sahabat Taurus Itu masih Pilah-pilah Sahabat Taurus Kira-kira Pekerjaan Atau bisnis Mana yang masih Mungkin Kamu bisa lakukan Karena kamu Orangnya tidak Mau terlalu capek Sahabat Taurus Padahal hal-hal Sifatnya remeh Apalagi Uangnya sedikit Sahabat Taurus Seperti itu Baiklah Pemisah semua Itu dia Prediksi 7 Zodiac Yang memiliki Kans Keberuntungan Yang sangat baik Sekali Di tanggal 28 Juli 2022 Semoga saya bisa Bermanfaat Pemirsa Jangan lupa Tetap selalu support Channel ini Dengan cara Mengklik like Dan juga subscribe Bagi yang belum Jangan lupa juga Pemirsa Klik tombol share Agar sama-sama Kita membangun Channel ini Kedepannya Supaya lebih baik Lagi sekali lagi Pemirsa Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Salam sukses Untuk Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa